Hai warna let's define Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aljabar.blog hari ini kita akan membahas sedikit atau fundamental tentang data sains seperti tepatnya bagaimana mengolah data CSV atau PSD kita akan mengolah di Python tepatnya menggunakan pandas sebelum itu apa sih fungsi dari full scene jadi dulu company menggunakan Excel untuk mengolah data-datanya di zaman sekarang ini apalagi pertemuan data seperti yang kita selalu bersama sehingga beberapa case kita sudah tidak bisa mengolah Excel lagi menurut Google maksimum pros dan kolom Excel nah untuk pros sendiri dia cuma bisa menampung sekitar 1.000.000 dan 16.000 kolom sehingga ketika kita mempunyai data CSV atau TXT yang melebih dari kapasitas yang tidak bisa digunakan pada kasusnya sehingga kita butuhkan tools lain nah solusinya itu kita mungkin sebutkan pandas apa sih yang bisa diterimakan oleh pandas banyak sih tergantung dari kebutuhan biasanya summary kan nggak muncul juga tuh kita mau lihat berapa sih jika apa-apa saja sih yang ada dalam bahagian tersebut paling yang kita mau lihat berapa saja dimasamali atau ada kondisi-kondisi tersebut yang kita ingin lihat kalau begitu let's check it out oke baik saya sudah mengupload video ini bisa di follow bisa di download oke ini dia youtube percana kami oh iya pertama-tama terima kasih lah kepada juga yang telah menyediakan video ini kita bisa gunakan tanpa membaratkan komputer kita sendiri selain itu kita juga bisa mempengaruhkan atau menyimpan file-nya di github jadi sudah enak kan di zaman sekarang oke baik disini sebelum kita bahas satu per satu saya ingin bahas jenazanya dulu saya menggunakan data csv dari link ini kita juga bisa download terus digabungkan dengan file file coding yang kita atau source kita digabungkan terus disini ada beberapa comment yang saya gunakan pertama-tama kita import dulu pandasnya oke dengan comment ini terus pandas ini saya kasih shortcut pd jadi ketika nantinya saya ingin memanggil pandas saya sisa menggunakan shortcut pd seperti contoh pada di bawahnya untuk untuk hanya bisa klik run all atau run before nah bisa cuma kalau saya pribadi lebih sering menggunakan shift enter seperti ini seperti ini nah ketika ada logo seperti ini artinya dia sedang proses sebaiknya ditunggu dulu nah ketika sudah ada angka yang muncul seperti ini artinya prosesnya sudah selesai nah kita bisa lanjut ke cell kedua jadi ini cell pertama cell kedua cell ketiga cell keempat dan seterusnya setiap kolom yang warna hitam ini dinamakan cell ini sama seperti dikitar notebook pada unconda kita juga bisa gunakan tool tersebut tapi untuk kesempatan ini saya gunakan google palette mungkin di tutorial tutorial atau di video video berikutnya kalau dia belum punya nomor seperti ini atau nomor yang di atas lebih kecil lebih besar daripada nomor yang di bawah artinya kita harus taning ulang biar apa yang kita ubah akan terlog dulu sebelum kita lanjutkan ke command berikutnya atau ke perintah berikutnya command pertama sudah running terus kedua kita gunakan pandas list csv menggunakan link ini nah data csv ini menggunakan delimiter 7 koma sebagai pemisah antara fieldnya sehingga disini saya gunakan 7 koma sebagai delimiter nya dan karena data ini tidak memiliki header atau nama kolom jadinya saya kasih nama kolom sesuai dengan jumlah kolom yang ada di data tersebut disini ada 1 2 3 4 5 6 ada 6 kolom dalam bahasa kita dan 5 kolom dalam bahasa kita selanjutnya jadi disini kita bisa memanggil feed atau rose sorry maksud saya rose yang ada di atas atau di bawah bahkan random jadi untuk apa untuk saya saya menggunakan saya memanggil yang ada di awal 5 baris yang ada di awal seperti yang saya bilang tadi sel 2 ini belum di run artinya datanya belum ke load belum ke load masuk ke google collect jadi saya run dulu nah setelah itu komen ini berfungsi untuk memanggil 10 rose yang ada di atas pada file tersebut sedangkan komen di bawahnya berfungsi untuk menampilkannya jadi saya langsung rasa aja nah inilah 10 baris atau rose yang ada di awal file ini selanjutnya disini saya disini saya menggunakan saya akan mencoba memanggil yang ada di bawah ya sorry kesalahan teknis saya ulang anyway nah ini kan berurut 45 seperti yang saya bilang tadi menampilkan menampilkan 10 teratas sedangkan untuk komen tale ini dia menampilkan 10 atau 15 terbawah pada komen ini pada file tersebut langsung run saja sama seperti data study untuk tale ini memanggil 15 yang ada 15 terbawah pada file tersebut sedangkan untuk data tale ini menampilkannya selain itu kita juga bisa menggunakan random chosen disini saya coba menampilkan 5 random chosen harusnya sih datanya berbeda kita lihat saja disini ada data 44 ya kan gak ada 44 kan ini data selain itu kita juga bisa memanggil fitnya saja misalkan tadi fitnya atau kolomnya fit atau kolom saya kasih disini ada ada detail yang misinkan detail nah dicontoh kali ini kita panggil country id dan location misalkan saya ingin tambah saya ingin menampilkan source yang agak unik sedikit misalkan saya ingin tampilkan source nah berubah kan misalkan saya ingin tampilkan lagi ada ada l-death time ada l-death time ada kesalahan ada l-death time kita 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 oh ok baiknya ini oh i i i i i i i i i Oh karena dia Array Nah kan Saya panggil Yang data random tadi Saya juga bisa memanggil Datatail misalnya Harusnya datanya sama Cuman beda Di pemanggilan fixnya doang Oke kita lanjut Jadi seperti pada error tadi Ini kan adalah ini Kita bisa merubahnya menjadi objek Dengan sama seperti ini Jadi saya panggil location kan Ini adalah objeknya Dia akan menampilkan Ada berapa banyak sih Location yang ada di data ini Ternyata ada Beberapa genis disini Dan dia berupa objek Untuk North America itu ada seribu lebih Untuk Asia ada ini Dan ada juga Asia di luaranya Misalkan Saya ingin memilih Locationnya Asia saja Tapi disini saya limit 5 Ini sama halnya ketika kita Melakukan query di SQL Kita melakukan query di SQL Misalkan Selection from Travel name Where Location sama dengan Asia ini sama Persis Nah seperti ini Yang dimunculkan cuman Asia Nah walaupun saya tidak limit Ya pasti akan memiliki hasil juga Soalnya kita kan sudah limit disini Selain itu Kan kalau di query Query SQL Ada query yang kayak gini Select bintang Comptable malware A N B C Kayak gitu kan Nah disini juga bisa Kayak gini Misalkan disini saya mau Locationnya yang Asia Terus source nya yang SEO Disini kan ada SEO juga SEO Terus location nya yang Asia Nah kayak gini Saya panggil lagi Dan menampilkan yang 15 Oke sebelum itu Variabat ini Dibuat untuk Memanggil variable url Jadi Saya panggil variable url Yang ada di atas tadi Biar datanya komplit Karena kan Untuk data top Data tail Dan data random itu Tidak komplit Kita cuma membatasi beberapa Rose saja Oleh karena itu Saya panggil url disini Nah munculnya seperti ini Nah kita juga bisa melakukan Account Misalkan Saya ingin tahu Ada berapa sih rose Yang ada di Code ini Di Code url 2 ini Ada berapa sih rose Saya sisa Ini tuh Code rose Ada 34 Seperti itu Nah terus Kenapa disini 34 Disini 15 Soalnya disini kan Saya batas ya 15 Sebenarnya Yang dipanggil di bawah ini Bukan yang ini Tapi yang ini Nah mungkin seperti itu Sekian untuk hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Selamat menikmati